selamat menikmati jujur saja telah kita lihat durasi dari WandaVision di W9 ini hanya 49 menit artinya gak sampai 1 jam apakah yakin bisa menjawab semua pertanyaan kita selama ini? kita lihat saja di episode 9 ini nanti, yang jelas kita benar-benar penasaran, siapa itu Quicksilver yang ada di WandaVision, apakah benar dia cuma emas-emas gabut biasa yang ada di W1 Westview kemudian kita juga sudah mengetahui sejarah dari asal-usul dari Agatha Harkness, apakah Agatha Harkness yang akan mati di WandaVision ini atau dia punya masa depan yang lebih cerah lagi nanti di MCU kedepannya, kemudian kita juga penasaran dengan W1 Westview, kemudian Vision di dalam Hex, gimana mereka berdua nanti jadinya, apakah W1 Westview ini bakal menyerang Wanda dan juga keluarganya dan sebagainya, dan kita benar-benar tidak yakin apakah episode 9 ini benar-benar menjawab semua pertanyaan kita, dan come on Marvel, apakah ini bukan episode terakhir dari WandaVision? tentunya semuanya itu bisa kita jawab setelah kita menyaksikan episode 9-nya ini guys so tanpa berlama-lama lagi, kali ini Dales akan bakal nonton WandaVision episode 9 ini dan kita akan melihat apakah pertanyaan kita terjawab di episode 9 ini nanti dan pastikan kalau kalian sudah nonton video ini artinya kalian sudah nonton WandaVision episode 9, dan apakah reaksi kalian sama dengan reaksi Dales keren? silahkan kalian tambahkan di kolom komentar dan apakah kalian punya teori juga nanti setelah kita nonton? jangan segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah so langsung saja kita saksikan WandaVision episode 9 dan kita kembali ke akhir dari episode 8 anjir nah ini yang di instagram kenapa kekuatannya diserap oleh Agatha Hanas ah WandaVision-nya gampang bener dimasuk ke hack ya bukan, itu bukan Vision WandaVision vs Vision anjir dua villain WandaVision sama Agatha Hanas gitu dong battle terus oh mau nikah oh ada yang bilang kalau Quicksilver bakal tampil banyak disini oh kekuatannya pun sama ya oh bukunya Darkhold ya ya bener Darkhold nah ini buku yang di bawah jadi bener tebakan kita kalau enggak necromonikan atau Darkhold dia rapt suaminya Agnes ya yang sering-sering disebut sama Agnes jangan dong nanti Visionnya gimana mudah-mudahan Vision putihnya sadar ya oh spektrum photon siapa yang nomor oh Darcy kayaknya si Vision yang ilusi ini gabung sama White Vision itu salah satu cara biar dia bisa hidup oh jadi ini caranya biar Vision bisa hidup lagi di dunia nyata enggak perlu Mind Stone oh ilmu dasar Wanda pertama kali di MCU dia bisa memanipulasi pikiran orang dia sekarang yang ngejebak si Agatha Harnas pakai simbol-simbol untuk khusus penyihir supaya enggak bisa kekuat itu ilmunya biar enggak berfungsi ajir kostum Scarlet Witch Jir Scarlet Witch dia ada di MCU Westview Westview enggak ada please stand by lagi Vic ini episode terakhir kita penasaran untuk nungguin post credit scene oh scroll siapa Captain Marvel gimana ini oh White Vision ya oh Wanda oke guys kita udah selesai menyaksikan Wanda Vision episode 9 dan benar-benar ternyata dalam 46 menit bisa menjawab sama pertanyaan kita antara lain kita benar-benar shock ternyata Quicksilver yang ada di Wanda Vision hanyalah seorang masyarakat biasa yang bernama Ralph yang selalu disebut-sebut sama Agnes enggak tahu sejauh ini kita tahu kalau Quicksilver adalah manusia biasa yang dikendalikan oleh Agnes dengan Kalung yang ada di lehernya kemudian White Vision ini dikembalikan ingatannya sama si Vision versi ilusi si Wanda dan kita tidak tahu perjalanan Vision ini nanti apakah dia bakal jadi Vision selanjutnya di MCU ke depan kemungkinan besar seperti itu kemudian di ending Monica Rembeau akhirnya resmi juga menjadi Spectrum atau Poton nanti ke depannya kemudian di sini di episode 9 ini Wanda akhirnya menglenyapkan Hex yang ada di Westview dan dia akhirnya anak-anaknya hilang kemudian Vision yang asli juga hilang dan kemudian di post-credit scene kita melihat Wanda menyendiri di suatu gunung es kayak mirip-mirip di Dota Strange kali ya ini mirip-mirip di sebuah gunungan es dia terpencil dia hanya sendirian di sana mempelajari Darkhold yang ada buku buku magic yang ada di ruang bawah tanah Agnes dan mempelajari seni-seni ilmu sehir di sana dan kemungkinan besar akibat rasa penasaran Wanda ingin menolong anaknya ini karena setelah dia membaca buku tersebut ada Billy dan Tommy ini sedang meminta tolong dan kekacauan yang diperlukan Wanda gara-gara dia mempelajari Darkhold inilah yang akan menyebabkan chaos yang ada di Daughter Strange kedua yaitu Multiverse of Madness tapi kita bener-bener sekarang disini kita bener-bener kecewa karena pertama Quicksilver ini ternyata bukan Quicksilver X-Men belum sahaja ternyata gak ada sedikit pun singgungan tentang mutant kemudian kita kecewa juga ternyata Multiverse belum juga resmi masuk ke MCU kita gatel sama Multiverse selalu saja digoda-goda sama MCU ini mulai dari Spider-Man Far From Home kita mulai digoda tentang Multiverse ternyata gak kemudian di WandaVision udah banyak bertebaran tentang Multiverse ternyata gak kita juga khawatir nanti jangan-jangan di Daughter Strange juga gak ada Multiverse fuck lah semoga aja di Daughter Strange ada istilah Multiverse dan MCU memberikan ruang bagi Multiverse yang masuk ke MCU dan di waktu yang tepat juga kemungkinan di WandaVision belum tempat untuk mulai menyingkung tentang Multiverse itu beberapa kecewaan kita untuk sejauh ini untuk dari segi tampilan dan perfilmannya dari WandaVision episode 1 sampai ke episode 9 bener-bener memberikan kita sajian yang sangat dahsyat terutama dengan acting para pemain di dalamnya Agatha Harkness Catherine Hunt juga sangat bagus memerankan Agatha Harkness kemudian juga Wanda Scarlet Witch ini bener-bener Elizabeth Honson juga memerankan peran mereka dengan sangat baik Vision juga Paul Bettany kemudian anak-anaknya dan semua yang terlibat dalam WandaVision ini bener-bener pro mereka bener-bener wajib banget kita kasih tepuk tangan dan sajian WandaVision ini bener-bener menjadi pembuka dari pas 4 MCU yang sangat-sangat-sangat keren dan kita setelah ini juga di setelah WandaVision ini libur seminggu dan setelah itu kita bakal menyaksikan The Falcon and Winter Soldier semoga saja series The Falcon and Winter Soldier juga sukses seperti WandaVision dan juga kalau kalian perhatikan setiap minggunya sampai ke Desember 2021 nantinya akan penuh dengan serial-serial dari Marvel di Disney Plus wow menarik banget nanti kita akan bahas lebih jauh lagi di breakdown dan juga penjelasan lebih lanjut tentang WandaVision episode 9 ini terlebih selebihnya untuk reaction kita kali ini cukup sampai disini dulu jika kalian semuanya punya teori ataupun punya tanggapan apakah kalian puas kecewa atau kalian punya teori menarik ke depannya jangan segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah guys terima kasih kalian sudah menyaksikan reaction kita kali ini jika kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa terus dukung kita dengan cara subscribe like, komen, dan share serta jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasi agar kalian selalu mengetahui jika ada listrik mengupload video setiap harinya thank you guys sampai ketemu lagi di The Falcon and Intel Soldier